Macamuk gas Apa weh Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Getemu lagi dengan saya Dupris MotoVlog Jadi di video kita kali ini Kita akan ngeprojek gabut lagi Yaitu memasang sebuah Oil cooler Untuk si badbar Sebenarnya saya itu udah lama banget Punya oil cooler Yaitu oil coolernya motor Minerva Yang mirip CBR itu loh Nah Kalau untuk putunya seperti ini Nah seperti itulah motornya Dan Oil coolernya sekarang saya simpen di gudang Mumbru itu di gudang Seperti mantan Ada tapi gak ada gunanya Sebenarnya konten ini agak risikannya Karena saya memasang sesuatu Namun tidak berfungsi Secara mekanikalnya Di sebuah motor Ya risikan banget Nanti pasti banyak yang kecot Kenapa dipasang Kalau gak ada gunanya Juga Ya Repot Kalau Musuh Atau ngelawan orang Seperti itu tuh Repot Tapi gak apa-apa Biarpun dikecotin Seperti apapun Saya akan Terima Oke Mungkin di konten ini Juga Bermanfaat Untuk teman-teman Yang mungkin Bingung Mau masang Oil cooler Ke motornya Dan Gak usah khawatir Sebenarnya Modifikasi itu bebas Menurut saya Bebas Yang penting Kita ngelakuin Apa yang Kita suka Dan kita bahagia Dan ini Seperti itu sih Prinsipnya Kalau menurut Menurut saya Seperti itu Kalau menurut Orang lain Gak tahu Saya Oke Daripada Oil blernya Gak kepake Dan Nanti rusak Juga di gudang Mendingan Saya pake Dan kita pasang Di motor Kita Atau si badbar Ya Mungkin Tidak berfungsi Dululah Sementara Tapi Di lain waktu Pasti saya fungsikan Dan kita Bur Di bagian mesinnya Dan kita Pasang Sesuai Fungsi Dan Kodratnya Oke Langsung aja Kita Ambil Oil Cooler Yang Berada Di Gudang Oke Langsung aja Kita Ambil Jangan Makan Sapi Nah Makan Tidak 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 nah ini guys eh baju baru eh baju lama si berber ini masih oke cuma belum belum kepikiran pakai aja dan ini jognya ada dua jadi kalau temen-temen yang ada yang apa itu komen jognya kurang tebel ya saya punya jog dua ini tebel semua ini baru semua nih 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 ini juga ada ini sok yang lama yang sekarang kita cari oil cooler nah ini oil gulernya seperti mantan ada tapi nggak ada gunanya Oke guys untuk mempermudah pemasangan oil cooler pada motor kita jadi kali ini saya buatkan bracket di tukang las jadi nanti bracketnya ini cukup simple banget dan cukup kita kaitkan pada rangka depan kita jadi kita tidak perlu mengelas rangkanya teman-teman Oke dan untuk proses selanjutnya yaitu oil cooler kita bongkar tujuan dari proses pembongkaran ini untuk mempermudah untuk pembersihan oil cooler kita nanti teman-teman Oke guys setelah kita bongkar media kita cuci menggunakan air dan sabun supaya terbebas atau bersih dari cisa minyak yang masih menempel pada media gunakan sabun dan air dan kita usah-usah menggunakan kuas sampai minyak benar-benar bersih dari media kita kali ini Oke guys untuk bagian oil cooler disini saya menggunakan warna hitam produk dari di tahun yang high time jadi untuk high time ini dia tahan sampai 600 derajat celcius teman-teman Nah jadi untuk jaga-jaga apabila nanti oil cooler ini difungsikan karena oil cooler nanti akan menahan panas dari oli yang mengalir di dalamnya untuk jaga-jaga saja supaya nanti tidak getumburi istilah jawabnya Oke aplikasikan warna hitam hitam ini tipis-tipis ke media sampai warna hitam rata pada media kita kali ini Terima kasih telah menonton Oke guys untuk bagian cover oil coolernya yang berbentuk jaring seperti ini nanti saya akan menggunakan warna silver high time juga produk dari diton jadi produk dari diton ini mengeluarkan high time dua warna yaitu warna silver dan warna hitam jadi cocok banget untuk diaplikasikan ke media motor kita yang sekiranya dia menahan panas seperti kenalpot dan lain sebagainya teman-teman Oke untuk item silvernya kita semprotkan tipis-tipis sampai item silver ini rata pada cover oil cooler kita kali ini Oke guys untuk selanjutnya media yang akan kita repaint yaitu bracket yang telah kita buat di tukang last tadi untuk bentuknya seperti ini silakan kalian screenshot dan kalian tembak atau kalian tiru silahkan monggo teman-teman boleh dan bahan pertama yang akan kita aplikasikan pada media kita kali ini yaitu primer grade produk dari diton premium dengan kode 9120 aplikasikan primer grade tipis-tipis game media sampai primer grade rata pada media kita kali ini Oke guys untuk bahan selanjutnya yang akan kita aplikasikan ke media yaitu warna dasar silver dengan kode 93114 produk dari diton premium aplikasikan warna silver tipis-tipis sampai warna silver rata pada media kita kali ini Oke guys setelah warna silver kering saatnya kita naik ke warna utama kita yaitu warna candy tone red produk dari diton premium dengan kode 9311 aplikasikan warna candy merah ini tipis-tipis ke media sampai benar-benar warna rata pada media Oke guys untuk finishing disini saya menggunakan clear semi-doff produk dari dari di tahun premium dengan kode 9129 aplikasikan clear ini tipis-tipis ke media sampai clear rata pada media Oke guys setelah semuanya selesai dan siap untuk kita pasang media kita pasang ke motor kita kali ini atau si berbersih jelek dari dari mana hehehe dari kebon Oke mau selesai Oke mau gas Macamu gas Apa Ueh hahaha ada oil coolernya tapi gak fungsi canda gak fungsi selamat menikmati selamat menikmati